Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Masa TV, kembali bersama kami dari tim jurnalistik Askar Madrasa Masa 1 Model Kota Lubuk Linggau yang akan melakukan langsung seputar kegiatan yang ada di Masa 1 Model Lubuk Linggau Hari ini 13 Mei 2023, Masa 1 Model Lubuk Linggau melaksanakan kegiatan tes praktek keagamaan jalur reguler Untuk informasi lebih lanjut sudah ada akan kami yang berada langsung di lapangan Baik terima kasih rakan-rakan kami saat ini saya sedang berada langsung di salah satu ruang kelas di Masa 1 Model Lubuk Linggau Tepat di belakang saya sedang berlangsungnya kegiatan tes praktek keagamaan untuk calon peserta didik baru jalur reguler tahun 2023-2024 Nah kegiatan ini berlangsung pada hari Sabtu 13 Mei 2023 dan sudah berlangsung sejak pukul 1 siang tadi dengan sebanyak 416 peserta dan 16 penguji Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke rakan kami Baik terima kasih rakan-rakan kami saat ini saya sedang bersama calon peserta Masa 1 Model Lubuk Linggau yang mengikuti tes praktek keagamaan jalur reguler Kalau mbak boleh tahu dengan siapa? Vanessa Kishio dari SMP 1 Dari SMP 1? Vanessa? Ya Langsung saja mbak mau nanya Gimana perasaannya saat mengikuti tes keagamaan? Awalnya Nessa cukup berani untuk melakukan tes ini Namun saat Nessa dipanggil Nessa agak tremor dan Alhamdulillah Nessa bisa melanjutkan tes ini dengan selesai Kalau boleh tahu alasan masukman ini apa? Karena selama di SD dan SMP Nessa tidak mempunyai prestasi Dan Nessa masuk keman ini untuk menambah prestasi Oke, untuk menambah prestasi ya Kalau seandainya lulus nih, kira-kira harapan ke depannya apa? Nessa mau menambah wawasan di Masa 1 Model ini Dan udah itu saja Oke, demikian wawancara saya bersama calon siswa Masa 1 Model Kota Lubuk Linggau Kembali ke rekan kami Baik, terima kasih rekan kami Saat ini saya sedang berada bersama Ibu Haja Linda Kurniawati MPD Selaku, salah satu penguji pada tes praktika agamaan jalur reguler Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, dasar, abu-abu-abu-abu-abu Baik Bu, tadi kan sudah berlangsungnya tes praktika agamaan jalur reguler Apakah ada perbedaan antara tes praktika agamaan dari jalur PMP dan jalur reguler? Beda Jadi terasa banget bedanya saya Waktu ngetes yang jalur prestasi itu Alhamdulillah bagus semua yang pokoknya Menyenangkan lah nilainya Lumayan bagus semua gitu Tapi waktu yang ini Ya sebagian bagus Tapi ada beberapa, nggak terlalu banyak sih Tapi lumayan maksudnya Terasa gitu Bedanya tuh terasa gitu Kurang Apakah ada kendala selama tes tadi berlangsung? Kalau kendala nggak ada Alhamdulillah mereka semua hadirnya lumayan tepat waktu Mesti ada satu dua yang agak-agak telat Sedikit Apa harapan Ibu ke depannya untuk Salon peserta didikman satu yang akan diterima di man satu? Harapan saya kalau sudah diterima di man satu Yang pertama bersyukur dulu Bersyukur udah diterima karena Mereka yang bisa masuk ke man satu ini adalah Siswa-siswa terpilih Mengalahkan banyak ya Ratusan Kalau dihitung sebenarnya Dari jalur prestasi sampai keregular itu mencapai enam ratusan ya Enam ratusan siswa dan yang diterima hanya nggak sampai tiga ratus mungkin dua ratus lima puluhan Sehingga Kalau bisa masuk itu betul-betul orang-orang hebat Sehingga nanti kalau sudah masuk Tolong Bisa mematuhi peraturan Tata tertib yang ada di man satu Kemudian Kemudian munculkanlah prestasi-prestasi yang pernah dimiliki Kembangkan Apa namanya Explore Di eksplore gitu Sehingga di man satu ini makin berkembang gitu ya Jangan sampai Udah masuk terus males-malesan Nah ini Jangan sampai terjadi Semoga semua yang diterima menjadi anak-anak yang sukses Sukses di dunia juga sukses di akhirat Amin Baik terima kasih Ibu Iya sama-sama Sekian wawancara saya bersama Ibu Hajalinda Kurniawati MTD Kembali ke rekan kami Demikianlah laporan dapat kami sampaikan Saya RKR Fitagana Putri Dan segenap tim jurnalistik Askar Madrasah yang bertugas melaporkan Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton